Hingga Jumat siang, aparat kepolisian di Padalarang kesulitan mengungkap pelaku sekaligus identitas korban pembunuhan seorang bocah laki-laki yang ditemukan di dalam kantong plastik. Polisi tengah fokus mencari identitas korban, sedangkan masyarakat sekitar lokasi penemuan mayat cemas karena pelaku masih berkeliaran bebas. Suasana lokasi penemuan mayat bocah laki-laki dalam kantong plastik, tepatnya di Gangkang Pas padalarang Bandung Barat, lebih sepi dari biasanya. Menurut aparat RT setempat, saat ini warga sekitar terutama kaum ibu cemas dengan peristiwa menggegerkan penemuan mayat korban pembunuhan tersebut. Warga cemas karena hingga kini pelaku pembunuhan belum terungkap dan berkeliaran bebas. Satreskrim, aparat kepolisian Resor Cimahi yang menangani kasus ini masih menyelidiki dengan memeriksa sejumlah saksi. Minimnya informasi dan saksi kejadian membuat polisi sedikit kesulitan, terutama mencari identitas korban. Apalagi korban dipastikan bukan warga sekitar. Polisi mengimbau agar masyarakat segera melapor jika mengenali ciri-ciri korban. Tadi temukan korban mengenakan pakaian kemeja hijau dan celana pendek. Sedangkan posur korban berperawakan kurus dan diperkirakan berusia 4 hingga 6 tahun. Orang tua-orang tua itu ya sekarang anak-anak itu lebih dipertetat ya Pak ya. Biasanya anak-anak kalau pulang karawek di lapang, di bawah itu ada lapang, gitu ada lapang. Biasa pulang karawek itu rame anak-anak lumayan sampai jam 11, 7 jam. Tadi malam bubar karawek ya sudah sepi. Anak-anak juga langsung di, misalnya orang tua mungkin di khawatir ya orang tua juga kan. Ini masih melakukan pelidik, kemudian untuk jenazah sendiri masih di rumah sakit. Insya Allah hari ini akan dilakukan otopsi penuh, luar dan dalam. Kemudian kami sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kejadian ini. Kemudian dari jajaran kami juga berdayakan BABIN Nautimas, bekerjasama dengan BABINSA, dengan aparat pemerintah, aparat masyarakat di sekitaran lokasi. Kami mengimbau pada masyarakat bagi yang merasa kehilangan agar segera bisa melaporkan kepada kami. Diberitakan sebelumnya, warga pada larang digegerkan dengan penemuan mayat bocah laki-laki dalam kantong kresek di sebuah gang. Saat ini korban sudah diotopsi di rumah sakit Sartika Asih, Bayangkara, Pori. Dari hasil identifikasi, korban diduga dianiaya karena terdapat sejumlah luka di sekujur tubuh, termasuk memar di bagian kepala dan sayatan kaki. Polisi masih mendalami motif pembunuhan yang diduga di latar belakangi ekonomi ini.